What is the plan for today? The plan? What is the plan? I don't know, just walk around the coast Kita jalan-jalan aja gitu Jadi ini kamar lama saya ya kan, bikin saya agak-agak terharu semalam Oke kamu akan pura-pura ngeliat ya, kamar ini berantakan Maafin aja lah namanya juga lagi jadi turis Terus hari ini saya dikakak pindahin kamar kesini, kamar baru Tuh, cakep banget Sini kamar mandinya Ini lampunya, lampu-lampu Oke, ini dia lampunya Cakep banget, ngungu-ngungu begitu Wadaw Macam kamar Cinderella Oke, oke Assalamualaikum Hari ke.. Sekarang hari ke-11 Hari ke-11 di Brazil dan hari ke-2 di Rio Sekarang saya lagi Sekarang hari ini Mbak-mbak beris banget Ya dari tadi ga bisa berhenti ngomong Oke, jadi ceritanya hari ini saya Saya mau jalan ke Pantai Ipanema Mau ketemu sama temen saya Kemarin, jadi kemarin itu waktu di pesawat Saya kenalan sama satu cowok gitu yang menurut di sebelah saya Waktu dia tau seks ini sendirian Dia ngasih nomor telepon sama saya Terus dia bilang Nanti kalo misalnya kamu perlu apa-apa Kamu telepon saya aja Tapi dia ngajak sini jalan Terus kita mau ketemu di Pantai Ipanema Sekarang saya lagi naik Uber Abang-abang di sebelah saya ga ngerti bahasa Portugis Eh, ga bisa ga ngerti bahasa Indonesia Pastinya Ga ngerti bahasa Inggris Lalu sekarang kita udah sampai di area Santai kayaknya Cakep sih Asli cakep banget Ada Mbak-mbak yang lagi lari Tuh, wah keren Oke, karena udah masuk di Rio Jadi saya ga akan sembarangan bawa kamera yang gede Banyak yang bilang kalo lagi ke pantai Saya bawa barang sesimpel mungkin Seperti yang bisa kamu liat Tah saya agak gede Jadi saya ga bawa kamera gede hari ini Khusus untuk di Rio Kalo saya mau keluyuran kemana-mana Sih biasanya saya akan bawa kamera gede Kalo lagi ada yang nemenin Dan laki-laki Jadi sekarang saya belum Banyak abang-abang lucu Olaraga Oke Liat lagi pemandangannya Cantik ya Subhanallah banget Kayaknya lucu kalo foto-foto disini Kalo di Rio Kalo saya lagi jalan-jalan sendirian Saya bakalan bawa GoPro doang Waduh Waduh Oke 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 banget Oke Cita-cita saya tuh mau bisa jadi kayak begini nih Maksudnya kayak abang-abang ini nih Nanti ya Kapan-kapan Kalo saya rajin olahraga Ipanema Kita udah masuk ke area Ipanema Ini loh pantai yang tersomor di Brazil ini Hai Kita sekarang, saya udah sampe di pantai Ini Ipanema Beach, kan? Ya Oh ini adalah Copacabana Oh ini adalah Copacabana ya Ini temanku Leonardo And What is the plan for today? The plan? What is the plan? I don't know Just walk around the coast Kita jalan-jalan aja gitu Dan abis ada cerita kecopetan gitu Nanti kita ceritain lagi ya Oke? So in on this game They don't use their hands Their hands, ya Okay Just put an pad in chest Like a football game Ya, like soccer They not allowed to use the Yeah Yeah, they can touch with the hands See only like pad Or foot Or chest See? Okay And it scores the same way Wait Do people camping here? No Those are poor people Okay Jadi ini Area di Ipanema Jadi kita di Ipanema kan? Dan seperti yang kamu tahu kan Ini pantai Pantai di mana? Di negara mana? Di Brazil Yang mana? Kebanyakan orang disini pakai bikini Dan seperti yang kamu lihat Saya pakai Bukan pakai bikini Makanya Dari tadi Saya jadi pusat perhatian Selalu ya Gitu Dan sekarang Kamu bisa lihat kan ombaknya Ini kece banget sih rasanya Gitu Dan Kita jalan-jalan lagi Hati-hati ya Hati-hati copet kalau disini Hati-hati Ujian Hati-hati 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 Let That's Outro Y Wooo Kecepatan Freak Ferak Jadi Sekarang Karena saya sudah jalan sekitar setengah jam kali ya, dan akhirnya nyampe ke tempat yang namanya Hathwador, tadi udah saya bilangin kan, dan tempat ini masih di terusan, ada helikopter lewat ceritanya, jadi abang-abang itu juga mau ngomong, nah sekarang tempat ini keren banget sih, dan kamu inget Bali kan, tapi sekarang emang lagi panas banget, karena sekarang kayaknya sih menurut saya sekitar jam-jam duaan gitu deh, ininya kece banget, sekarang kayaknya dari sini kita mau jalan lagi cari makanan lapar ya, dan masih sama si temen saya yang tadi, terus kita lanjut ke mana saya gak tau ya, terus saya gak tau nih, nyekap saya masih bener atau enggak, panas banget, tapi oke deh, daripada kayak kemarin kan ingin melulu bete, gitu lanjut lagi ya, yuk! Sekarang kita lagi ada di tempat makan, kafetaria gitu namanya Lofes, nah ini, terus sekarang kita lagi nunggu makanan, makananannya dateng, saya gak tau sih makanan apa, cuman dipesenin sama abang-abang disebelah ini, yang gak ada babinya, gitu. Terus, abis ini kita kayaknya mau ke pantai lagi, namanya ke pantai Leme, nanti kamu, saya kasih lihat ya, makanan datengnya sepesen, dan lagi-lagi live. Jadi ini makanan kita, Jadi ini makanan kita, Can you explain what is this? This is a type of barbecue, so it's standard sirloin, grilled, with fried rice, french fries, and jalapa, and a little salad over there. Oke, jadi sekarang ini, Ini kentangnya, kentang goreng, dan ini yang namanya parofa. Ini tuh enak banget tau gak sih, dan ini kayaknya cuma ada di Brazil doang. Wuuuuh. So, can you explain to me once again, what exactly is this? So here we have, it's a cut, like sirloin, it's really soft. This is not pork, right? No, this is beef. And it's grilled. Okay, it's a barbecue. It's kind of like barbecue. It's kind of like barbecue. Ini barbequenya Brazil yang perkenal gitu, jadi kalo kamu lagi dateng ke Brazil, harus cobain menu ini. And then there is garlic on top of this. Okay. Which makes it so good. Then we have white rice, French fries, and parofa. What is parofa? I keep heard about this thing, but I don't know what is it. It's... I've never seen anything like that anywhere else, but it's basically a... It's... It's grounded... Grounded root. I would google it. Yeah, make it into butter. That's good. And we have vinagreche. What is the name? Vinagreche, okay. In it is. It's like a... A salad? Or a... Like a salad. So it's... Or a pico. It's pico de gallo. Pico, okay. Oh, wow. Okay, yeah. Okay, now... Green pepper, tomato, onion, and olive oil. Okay. That's it. The tomatoes... Where did you put it? This way? You just put it on top of your rice, wherever you want to. Okay. I'll do it first, so you can see what's in here. All of your rice? Yeah. Okay. Looks like the lamb. I love you people. 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 Okay. If it's not good, we'll get up with this. There's salt. Salt? The salt is really cooked already. How's this? Not just how it's like. Okay. Alright. Here we go. Okay. Let's eat. Very good. Let's eat. Alright. You want to eat? I want to eat a little bit. Okay. 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 Come back. You want to eat? I love you. Terima kasih telah menonton. 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 Like video ini kalau memang kamu suka. Share juga kalau menurutmu bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update video jalan-jalan dan tips setiap minggunya. Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.